Youtuber Atta Halilintar menyebutkan bahwa istrinya Aurel Hermansyah pernah rutin melakukan perawatan untuk mencerahkan kulit. Sebelum bertemu dengannya, istrinya kerap suntik putih yang menurut Atta bisa berakibat buruk pada ginjal. Aurel pun mengatakan dirinya sudah tak pernah lagi suntik putih dan menyebutkan alasannya melakukan hal tersebut. Diketahui, pada Desember 2020, Atta dan Aurel sempat memutuskan hubungan percintaan mereka. Namun, keduanya akhirnya akur dan kembali bersama tepat pada tahun baru 2021. Saat itu, Atta menerangkan bahwa Aurel Hermansyah langsung membuat kulitnya lebih gelap setelah putus. Ia menuturkan, Aurel sering berjemur saat tinggal di Bali bersama keluarga Anang Hermansyah. Aurel langsung menyela dan mengatakan dirinya kini tak pernah lagi melakukan perawatan suntik putih. Atta pun mengungkapkan, sang istri dulunya sangat sering mendapatkan suntik pemutih kulit tersebut. Ia pun mengkhawatirkan kondisi kesehatan Aurel, terutama organ ginjalnya yang bisa rusak mendapatkan cairan kimia dari prosedur itu. Aurel menerangkan bahwa Atta saat itu menyekai wanita-wanita yang memiliki kulit putih. Oleh sebab itu, ia berusaha memenuhi ekspetasi Atta dengan berusaha memutihkan kulit.